Intro Selamat siang semuanya Siang Apa kabar? Hebat, luar biasa Selamat datang di acara NRT ya Bapak Ibu semuanya Atau Oh ini masih yang lama ya NRT, New Reseller Training Dimana Bapak Ibu semuanya yang baru bergabung bersama komunitas Yes Akan ditraining bisnis langsung ya pada kesempatan siang hari ini Tapi sebelum itu Bapak Ibu semuanya saya kenalkan diri dulu ya Kenalkan nama saya M Bagus Utomo ya Saya dari Surabaya Saya terima kasih kepada KK Indonesia dan komunitas Yes Yang sudah mempercayakan saya sebagai host pada siang hari ini Oke Bapak Ibu semuanya Saya mau tes dulu semangatnya nih ya Yang sebelah kanan dulu deh Oke Apa kabar? Hebat, luar biasa Apa kabar? Hebat, luar biasa Yang sebelah kiri ya Pak Apa kabar? Hebat, luar biasa Apa kabar? Hebat, luar biasa Sekarang semuanya coba ya Apa kabar? Hebat, luar biasa Oke Bapak Ibu semuanya sebelum dimulai acara siang hari ini Ada dua peraturan yang harus ditaati ya Yang pertama kursi yang di depan Silahkan diisi dulu Bapak Ibu Supaya bisa lebih nyantol ilmunya Nanti yang terbelakang nanti agak suka mendengarkan Oke Untuk peraturan yang kedua HPnya tolong disalahin Bapak Ibu semuanya Supaya tidak mengganggu berjalannya acara Oke sudah semua kayaknya ya Bapak Ibu semuanya disini ada yang ini gak? Ada yang datang dari luar kota gak? Silahkan bisa angkat tangan ya Yang dari luar kota Ini Pak Roni ini dari Semarang ini ya Tangan Tidak Pak Gini dari Malang Ada lagi yang dari luar kota Bapak Ibu semuanya? Dari mana Pak? Siapa? Madura Madura ya? Oke berusaha Bapak Ibu semuanya ya Luar biasa nih kayaknya orang-orang yang luar biasa Mau datang jauh-jauh untuk belajar bisnis ya Dari mana Pak? Dari Madura juga Madura juga ya Oke berusaha Nah Bapak Ibu semuanya Saya yakin Bapak Ibu semuanya Yang datang ke acara hari ini Adalah orang-orang yang hebat dan luar biasa Soalnya apa? Biasanya hari Minggu Anak muda pada umumnya Ngapain dong? Jalan-jalan Jalan-jalan ya Oh itu Pak Gigan COVID time ya Selain itu Menghilangkan demas Menghilangkan demas Betul Selain itu mungkin yang punya pacar Bisa nongkrong berkata pacarnya Jalan-jalan ya Tapi Bapak Ibu semuanya disini orang yang luar biasa Maksudnya apa? Mau datang kesini Untuk belajar bisnis langsung dengan Pak Chandra Putra Negara Oke ya Dan Bapak Ibu semuanya sebelum dimulai acara ini Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa Bapak Ibu semuanya Beliau ini masih sangat muda ya Usia baru 20 tahunan Tapi prestasi sudah sangat luar biasa Di antaranya beliau ini punya apartemen sendiri ya Kemudian Kemarin dapat kualifat Jalan-jalan ke Eropa Dan selain itu Dia untuk tahun ini Sudah resmi mencapai jenang karya tertinggi Di komunikasi S&K Indonesia lagi Dan tidak lama lagi Mari kita sambut Bapak Ibu semuanya ya Bapak Adriel Edgar Oke terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Saya gak pake mic Tapi di belakang kedengaran ya suara saya ya Saya mau tes semangatnya dulu Apa kabar? Hebat luar biasa Wah ini saya liat Keliatannya baru 5 orang ini suaranya Apa kabar? Hebat luar biasa Saya percaya ada seribu orang disini Apa kabar? Hebat luar biasa Berikan teman-teman yang ada yang luar biasa ya Pada kesempatan hari ini Kita ada acara yang namanya Dulu namanya New Distributor Training Tapi sekarang kita rebranding Jadi New Reseller Training Jadi hari ini kita mau belajar Bagaimana caranya kita mengembangkan bisnis Komunitas S&K Supaya kita bisa mencapai setiap impian kita Dan bahkan bisa mencapai puncak karir di komunitas S&K Siapa yang disini mau mencapai puncak karir di komunitas S&K? Boleh saya liat? Oke luar biasa Luar biasa Luar biasa Selamat buat anda yang sudah punya impian Karena orang sukses itu dimulai dari impian Berikan tepuk tangan buat anda semua ya Kalau boleh tahu yang baru bergabung mungkin Saya boleh liat enggak? Wajah-wajahnya mungkin baru 1-2 bulan bergabung Atau 1 hari yang belum bergabung Yang baru bergabung Oh banyak ya yang barusan bergabung ya Yang belum bergabung ada enggak? Yang belum bergabung komunitas S&K ada? Enggak ada ya Berarti semua disini Sudah bergabung komunitas S&K Indonesia Dan Ya langsung kita masuk aja ke materi Ya Saya harus perkenalkan diri enggak? Tadi sudah diperkenalkan diri ya kayaknya ya Oke Perkenalkan nama saya Adrian Adgar Usia saya 20 tahun Ya 20 tahun Dan saya latar belakang seorang mahasiswa juga Disini masih mahasiswa Saya boleh liat wajah-wajahnya Ya ada beberapa ya Saya mahasiswa Saya anak perantauan Dari kota Makassar Ya dari kota Makassar Saya dipercayakan sama orang tua saya Untuk Bisa merantau Dan saya punya cita-cita satu Saat saya merantau adalah Saya enggak kepingin jadi anak muda yang biasa Karena kalau kita jadi anak muda biasa Apa bidanya kita dengan yang lain? Karena orang sukses pasti adalah orang yang minoritas Betul maksudnya Minoritas maksudnya dalam hal Dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh banyak orang Betul enggak teman-teman? Kalau rata-rata teman-teman Punya teman Ya atau punya sahabat Lakukan apa? Coba Yang masih mahasiswa Apa kira-kira? Kegiatan sehari-hari selain belajar Boleh saya tahu enggak? Yang masih mahasiswa Yang saya tahu biasanya rajinnya main game Betul enggak? Nongkrong enggak jelas Nongkrong sampai subuh Betul enggak? Itu adalah Rata-rata mayoritas orang mahasiswa lakukan Tapi kalau Anda mau sukses Di usia muda Anda harus tinggalkan itu Dan mencari kegiatan-kegiatan yang lebih positif Dan mungkin Itu di kampus Anda Mungkin Anda satu-satunya mungkin Atau mungkin hanya berapa persen aja Orang yang mau seperti itu Tapi Saya yakin dan percaya Anda semua sudah datang ke sini Anda mau menjadi pribadi yang luar biasa Ya mari kita belajar bersama-sama Oke Tujuan hari ini New NRT New Reseller Training Ada beberapa poin yang harus kita tahu Mengapa Anda harus jadi pengusaha Itu yang pertama Terus yang kedua Mengenal industri 4.0 4.0 Dan 3 platform bisnis Yang akan menjadi trend Apa sih bisnis yang akan trend Sampai mungkin 5 tahun ke depan Dan Kalaupun kita harus bisnis Mengapa kita harus menggunakan KK Indonesia Kan di luar sana banyak tuh Di luar sana yang mungkin menawarkan Anda Sesuatu yang instan Tapi kenapa saya tekankan Kenapa harus KK Indonesia Biar Anda nanti lebih yakin Nanti saya akan jelaskan ke belakang Terus memahami budaya KK Indonesia Jadi KK Indonesia Ada budayanya teman-teman Ya Nanti kita akan belajar juga Memahami 7 langkah dan 4 prinsip Dan 5S Ya Ini adalah langkah-langkah Nanti saya jelaskan di belakang juga Kita belajar fokus kerja Ya Mengapa 21% Dan bagaimana mencapai posisi 21% Nanti saya Akan jelaskan satu persatu Yang pertama Mengapa harus jadi pengusaha Ada yang tahu gak jawabannya kira-kira Kenapa Anda Ya Anda Kok mau jadi pengusaha Ya Dan kenapa harus jadi pengusaha Boleh kasih saya satu jawaban gak teman-teman Ayo Sini kok Diam-diam terus Apa kabar Hebat luar biasa Semangat Apa kabar Hebat luar biasa Bisa kasih saya satu jawaban gak kira-kira Mungkin masnya Kira-kira apa Bisa berdiri mas Ayo berdiri mas Ya boleh dikasih tau kepada teman-teman semua Kira-kira Ya berikan teman-teman ya Kira-kira Mas siapa sorry Mas Stefanus Stefanus ya Kenapa mas Stefanus Jadi pengusaha Benar ya Karena Sebanyakkan miliarder lahir dari pengusaha Oh gitu ya Pak ya Jadi kebanyakan mayoritas Miliarder lahirnya dari Seorang pengusaha Oke berikan teman-teman luar biasa Jawabannya benar Jadi memang mayoritas Miliarder Bahkan 10 orang terkaya di Dunia Dan di Indonesia itu Mereka adalah semua Seorang pengusaha Ya Nah ini Langsung Sesuai dengan jawaban masnya Fakta para miliarder Pernah gak Anda mengecek Atau meriset lah Orang miliarder itu kerjanya apa sih Apakah dokter Apakah karyawan Apakah pemain judi mungkin Pernah gak Anda Terpikir Untuk meriset Kira-kira Miliarder itu kerjanya apa Tiap hari Nah ini Hari ini saya mau bongkar Dari buku Highway to Success Ya Ini buku dari Andrew Hope Founder dari KK Indonesia Jadi Dari buku beliau Dijelasin bahwa Satu persen Miliarder ya Itu dari sekalangan Atlet artis Dan aktor Pemain film mungkin Dan juga Pemenang lotre Pemenang lotre itu Pemenang judi teman-teman Jadi Apakah atlet bisa jadi miliarder Bisa Artis bisa jadi miliarder Bisa Gak harus jadi pengusaha Oke Tapi peluangnya hanya Hanya berapa 1% Oke Yang kedua Fakta yang kedua Ada 5% Dari miliarder Berapa persen teman-teman 5% Itu menjadi salesman yang hebat Jadi Salesman Atau Penjual mungkin Door-to-door Atau apa Bisa juga Menjadi seorang miliarder Peluangnya berapa persen? 5% Ada lagi berikutnya Menjadi CEO Ada yang tahu CEO disini apa? Chief Executive Officer Itu adalah Kalau di dalam sebuah perusahaan Itu adalah jabatan Tertinggi Sebelum bosnya Jadi Ada investor Ada bos Biasanya Ada namanya CEO Yang bertanggung jawab Atau bosnya Mendelegasikan Perusahaan tersebut Ke CEO ini Jadi CEO ini yang Apa ya? Mengatur Setiap jalannya Perusahaan Dan CEO itu Hanya 10% Di kalangan miliarder Dan menjadi CEO Anda tahu Satu perusahaan yang besar Cuma punya satu CEO Jadi perusahaan gede Hanya punya satu CEO Dan itu Pulangnya 10% Dan 10%-nya lagi Menjadi seorang Pengecara Dokter Ataupun Executive Alih profesional Yang sukses Oke Dan fakta yang sangat Mungkin menyenangkan Dan agak sedikit Menggelitik Bahwa 74% Miliarder Itu ada Di kalangan Pengusaha 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 Dekat Tepu tangan Buat Anda Pengusaha-pengusaha Yang sukses Jadi kalau misalnya Anda mungkin Di lingkungan Anda Mengatakan Eh kamu harus Gini Kamu harus Gini Kamu harus Mengambil Sebuah profesi ini Profesi ini Profesi ini Profesi ini Kalau Anda Cita-citanya Jadi miliarder Kira-kira Dengan data Seperti ini Anda memilih Jalur apa Senang dengar Suara Anda Apa Pengusaha Benar sekali Jadi Jalur pengusaha Itu adalah Sebuah jalan Yang bisa Membuat Anda Mempercepat Kesuksesan Anda Tapi Tidak semua orang Tidak semua orang Menemukan Alat yang tepat Nah makanya Kita bersyukur Karena Di komunitas Kita sudah Diberikan Alatnya Kita sudah Diberikan Mentornya Dan sebagainya Oke lanjut Apa itu Indisi 4.0 Ya Semua Mereka Bermula dari garasi Anda tahu merek-merek ini Tahu ya Semuanya Perusahaan ini Bermula dari Namanya garasi Apakah model Yang utama Apakah Model yang besar Jadi utama Enggak juga Karena Perusahaan segede ini Itu dimerintisnya Dari Garasi Jadi bagi Anda Yang menjalankan bisnis Modal bukan segalanya Ya Modal bukan segalanya Bisnis yang besar Anda bisa tonton deh Di video SB30 Dari mana bisnis besar Itu dimulai Nanti Pak Candra sudah pernah Bahas Ya Mereka Semua bermula Dari garasi Nah Revolusi Industri 4.0 Saya disini Tidak terlalu jelasin Terlalu Mendalam Kalau Anda Mau belajar Anda bisa belajar Di internet Banyak sekali jurnal-jurnal Banyak sekali Artikel-artikel Yang membahas tentang Industri 4.0 Ya Dan ini industri yang Nanti next Mungkin Gak terasa Nanti ada mungkin 5.0 Itu akan sangat cepat Teman-teman Ya Mungkin dari industri 1.0 Ini dimana Masih menggunakan Tenaga Uang Masih menggunakan Alat seadanya Naik ke industri 2.0 Sudah mulai ditemukan Yang namanya Ini ya Apa namanya Produksi maksal Ya Tapi masih Alatnya belum canggih Nah dari industri 1.0 Ke 2.0 Itu butuh waktu Yang cukup lama Industri 2.0 Ke 3.0 Sampai ditemukan Robot Ya Istilahnya yang Bahkan manusia aja Tidak menyentuh Barang tersebut Itu juga agak cukup lama Tapi lebih cepat Ya Lebih cepat 2.0 Ke 3.0 Ya Kalau industri 2.0 Masih pakai orang Kalau 3.0 Sudah tidak pakai orang Industri 4.0 Ada yang tahu Ini sangat cepat Teman-teman Dan saya percaya 5.0 Itu akan Lebih cepat lagi Jadi 4.0 Itu apa Inilah Revolusi yang Kita harus tahu IOT Internet of Things AI Artificial Intelligence Ada big data Blockchain Dan sebagainya Kalau Anda belum paham Yang seperti-seperti ini Saya jelasin singkatnya aja IOT Itu adalah Internet of Things Atau semua device Anda Itu kebanyakan Sudah terkoneksi dengan internet Contoh paling simple Anda Handphone Sekarang terkoneksi internet Betul enggak? Sekarang Jam tangan pun Terkoneksi internet Betul enggak? Anda tahu Smart home Rumah aja Itu sudah terkoneksi internet Lampu Bisa diterkoneksi dengan internet Anda di luar rumah Anda mau nyalakan lampu Anda Sisa menggunakan Internet Handphone Nyala lampunya Itu sudah ada Ya Mungkin ada Nanti ada sepatu Yang sudah terkoneksi dengan internet Dan sebagainya Jadi Nanti ke depannya Mungkin sekarang di Indonesia Mungkin enggak terlalu gimana Tapi di luar negeri Itu semuanya Rata-rata sudah IOT Teman-teman Ya Anda pesan Taksi aja pakai Aplikasi Betul enggak? Sudah terkoneksi semuanya dengan internet Artificial intelligence Ya Artificial intelligence ini Banyak ya Ini Cukup luas Tapi Yang paling simple-simple deh Misalnya Ada enggak yang buka HP pakai Face recognition Ada enggak? Ada ya Itu namanya AI Dia bisa menganalisa muka wajah Anda Big data Ya Ini dalam internet Ada sebuah data yang besar Yang bahkan di Perjual belikan ya Oke Blockchain Sama Kayak gitu Intinya Berkaitan dengan data juga Yang ada di cloud Atau ada yang di awan Kayak gitu Kalau enggak paham awan Itu kayak gimana ya Sesuatu yang Di server yang lain gitu loh Maksudnya Data Anda Itu berada di Server-server yang Lain Di blockchain namanya Gitu ya Nanti Anda bisa Reset sendiri Belajar sendiri Tentang Revolusi Industri 4.0 Karena disini Saya enggak terlalu tekankan disini Tapi saya akan mau Masuk lagi ke Tiga jenis platform Yang akan booming Tahun 2020 Sampai 2010 Sampai 2030 Sekarang kita tahun berapa teman-teman 2020 ya Kita masih ada Sepuluh tahun lagi Untuk All out Dalam bisnis yang Akan booming nanti Apa bisnis itu Saya jelasin Pertama Bisnis yang akan booming Bahkan akan terus booming adalah Bisnis Anda Di platform internet Setuju sama saya Ini bisnis yang akan berkembang Kenapa Kalau mungkin dulu Anda Hanya offline Maksudnya Anda offline itu Maksudnya Anda menjual barang Contohnya apa deh Contohnya Nates Kalau Anda jual Nates Mungkin Anda cuma berpikir Dulunya ya Sebelum ada internet Mungkin Anda cuma berpikir Saya jual Nates Cuma mungkin ke lingkungan sekitar Betul enggak Cuma ke kota sekitar Tapi dengan ada internet Anda bahkan bisa jual Nates Itu sampai ke Seluruh Indonesia Bahkan ke mancanegara Kok bisa Ya karena ada ke kota internet ini Berapa banyak toko fisik Itu sudah tergantikan Dengan toko online Sangat banyak teman-teman Karena orang mau Kemudahan Betul enggak Sekarang pertanyaannya deh Nah ini saya survei Anda kalau belanja sesuatu Beli baju Beli apa Cek di internet dulu Atau toko fisik dulu Internet Rata-rata Internet Karena internet ini Sudah mengubah gaya hidup Anda Zaman dulu Mungkin Anda mau beli baju Carinya di toko Tapi sekarang buka dulu Marketplace Betul enggak Itu soal tergantikan Kalau Anda sudah lihat peluang ini Kira-kira peluang internet ini Berkembangnya pesat enggak Sangat pesat teman-teman Apalagi dengan adanya nanti Macam-macam ya Startup-startup yang Akan memudahkan manusia Platform industry Ini juga luar biasa teman-teman Ini adalah platform Retail Anda tahu enggak Ini merek-merek apa Anda tahu enggak Ini juga berkembang sangat pesat Teman-teman Ini berkembang sangat-sangat pesat Bayangkan aja Saya di kota saya Di Makassar Ada loh Saya enggak tahu di Surabaya gimana Ada loh Satu merek Saya sebut merek aja Alfamart Itu bersampingan dengan Indomaret Di sini banyak enggak? Kayak gitu Banyak Berjamuran di mana-mana ya Pertanyaannya saya Kalau bisnis ini tidak menguntungkan Ngapain orang bikin sebanyak itu? Masuk akal enggak? Kok bisa sampai ada yang Mau berhadapan-hadapan Bersamping-sampingan dan sebagainya Karena bisnis ini Bisnis yang akan booming Teman-teman Wah luar biasa banget Luar biasa banget Bisnis distribusi Oke Yang berikutnya adalah Platform direct selling Platform direct Atau penjualan langsung Ini juga akan booming Teman-teman Ini akan booming nanti Ini kita tidak Asal bicara Ini semuanya Ada fakta Dan ada Datanya Bisnis yang akan booming Itu misalnya Direct selling Karena Dengan direct selling Anda bisa Melakukan banyak hal Teman-teman Anda bisa Bukan hanya Anda mengembangkan Bisnis Anda Tapi Anda bisa mengembangkan Orang lain juga Dan semakin hari Semakin berkembang Dan Nah ini Kalau teman-teman Mau tahu Kenapa saya bisa Katakan direct selling Akan bertambah Anda bisa Dengan kata-kata Banyak sekali Bisis man-bisis man Di dunia Rata-rata Pendapatan tertinggi Yang dapat dicapai Oleh distributor aktif Direct selling Kurang lebih dari US 20.000 US dollar Atau 240.000 US dollar Per tahun Berdasarkan Lebih dari 8.000 individu Yang terdaftar Dalam distributor aktif Dari seluruh dunia Dan 500 lebih Dan ada 500 lebih Distributor yang Hasilkan lebih dari 1.000.000 US dollar Dalam setahun Luar biasa enggak Nah Platform direct selling itu Bisa memberikan Anda Ya Penghasilan Dan Anda bisa Bukan hanya penghasilan Tapi Ya Banyak hal yang Anda bisa dapatkan Dengan Anda terjun di direct selling Ya Yang penting Anda Dari pengalaman Anda Bertambah Demi bertambah Nanti Anda bakal Lebih tahu Ya Kenapa saya bilang Bisnis ini Sesuatu yang luar biasa Karena disini Anda berkaitan Dengan manusia juga Ya Oke Lanjut Apa kata tokoh dunia Tentang direct selling Bill Clinton tahu Ada yang tahu Bill Clinton Ya Apa Siapa Ya Mantan presiden Amerika ya Industri ini telah memberikan Peluang untuk banyak orang Mendapatkan kehidupan Lebih baik Donald Trump Industri direct selling Adalah salah satu model bisnis Tertua yang ada di dunia Dan telah terbukti Mampu bertahan Di setiap perubahan zaman Kiki Indonesia udah berapa tahun 21 Kalau Kalau direct selling jelek Kok bertahan 21 tahun Pernah terpikir gak Nah Dengan katanya Donald Trump Bisnis direct selling Bisnis yang jangka panjang Dan tetap bertahan Sesuai dengan Walaupun perubahan zaman Tetap bertahan Yaitu direct selling Artinya kiki Indonesia masih bertahan Sampai sekarang Bahkan kita menatap Bahkan 20 Bahkan 100 tahun ke depan Luar biasa banget Ya Robert Kiyosaki Ya ini penulis buku ya Saya suka banget Baca bukunya Industri direct selling Memberikan banyak peluang Untuk memulai Bisnis dengan modal Dan resiko yang kecil Tetapi mampu Menghasilkan kekayaan Dan aset bisnis yang luas Ya Anda bisa Dan berikutnya Setuju ya sama saya Direct selling Keren ya Keren gak? Terus kenapa kita harus Memilih Kiki Indonesia Sebagai partner kita Ya Ada 4 pilar dari Kiki Indonesia Yang pertama Anda harus tahu adalah Perusahaan dan pemimpin Yang kedua adalah produknya Yang ketiga Bisnis plannya itu seperti apa Apakah adil dan transparan Dan yang keempat adalah Support sistemnya Seperti apa Karena kalau Anda ingin bergabung Dalam perusahaan direct selling Ini Anda harus Tahu Ini pemimpinnya siapa Produknya apa aja Bisnis plannya itu adil enggak Support sistemnya bagus enggak Itu harus Anda tahu Ya Yang pertama Pilar pertama Perusahaan dan pemimpin Siapa founder dari Kiki Indonesia Ada yang tahu Nama lengkapnya Ya betul Saya berikan tepuk tangan dong ya Atau biasa sebut Mister The Best Ini adalah Beliau Dato Dr. Andrew Ho Mendapatkan gelar kehormatan Dato Dato itu kalau di Malaysia Itu salah satu gelar bangsawan Ya teman-teman Beliau dari Malaysia Ya Datang ke Indonesia Untuk membawa harapan Kepada kita semua Teman-teman Dulunya Kiki Indonesia juga Dirintis dari Garasi teman-teman Dari garasi Terus berkembang Terus berkembang Sekarang sudah punya Lebih dari 50 cabang Titik distribusi Dan letaknya sudah 30 Di 30 provinsi Jadi bisnis ini Bukan bisnis kecil Perusahaan ini Bukan perusahaan kecil Tapi ini perusahaan Multinasional Jangan main-main Teman-teman Ini perusahaan Sudah skalanya Luar biasa Kantor dan rata-rata Kayak kantor seperti ini Ini sudah Bukan sewa lagi Ini milik kita semua Dan Anda datang ke kantor Itu kantor Anda Nah Luar biasa banget Dan Andrew Ho Datang ke Indonesia Berjuang di Indonesia Dan Berkat ke Indonesia Berapa banyak orang Yang dulunya Enggak punya penghasilan Sekarang bisa punya penghasilan Itu luar biasa banget Next Visinya apa My home My future Dan misi kita Menciptakan pola kehidupan Yang Sehat Kaya Dan Mahagia SKB Ini adalah Misi kita Dan Kik Indonesia Itu adalah Menjadi rumah kita Nah Produknya apa Ini Anda harus tahu juga Kalau Anda bergabung Di industri Direct selling Anda Harus tahu produknya Paling simpel gini deh Kalau produknya Ya Dicari orang Ya Walaupun mungkin Anda Cuma memperkenalkan sedikit Dan mereka tahu produknya itu keren Nah itu berarti perusahaannya benar Teman-teman Saya Cerita pengalaman saya ya Saya sebelum join Kik Indonesia Saya bertanya dulu Kepala orang tua saya Eh Saya mau Ma Saya mau bergabung Satu bisnis Yang namanya Kik Indonesia Terus mama saya tanya Ibu saya bertanya Produk apa yang kamu akan jual Saya langsung bilang Nates Waktu saya bilang Nates Mama saya langsung ngomong apa Oh bagus Keren Itu produk yang Sudah saya pakai lama Terus saya bertanya Kalau Kik Indonesia tahu enggak Tidak Nates tahu Tahu Berarti Nates adalah produk yang Sudah dikenal banyak orang Bukan cuma mama saya Saya sudah tanya Berbagi keluarga saya juga Sebelum saya bergabung Saya tanya Sudah kenal enggak Nates Oh itu udah lama Dan itu memang bagus Jadi memang produknya Dicari orang Anda coba cek deh Di Surabaya Rata-rata Semua apotik Semua sualayan Itu sudah ada Pembalut Nates Ini salah satu Produk kita Nates Ya Pembalut Tahu semua kan Nates ini kan Itu sudah ada di sualayan Bahkan supermarket besar Sudah ada Kita main logika deh Kalau produk kita jelek Apakah mungkin Masuk ke Apotik Dan bukan cuma satu apotik Keratusan Apakah mungkin Masuk ke Supermarket besar Supermarket besar Mau bawa nama dong Maksudnya Enggak mau Masukin produk yang jelek dong Kalau enggak Kan rusak namanya Betul enggak Tapi banyak produk kita Sudah bisa masuk ke Sualayan besar Itu berarti produk kita Memang dicari orang Oke setuju sama saya Setuju Nah gitu ya Oke Kita tentu dari produk kecantikan Ya Produk perawatan diri Makanan minuman Kesehatan umum Dan produk kesehatan alami Ya Untuk masalah produk Kita sudah lengkap banget Sertifikatnya Ya Ada Natek Ada Romil Ada Mimimasa Bukedelei SGF Ini Wana SOT Ya Ini Produk-produk yang memang Berkualitas dan rata-rata Enggak Enggak rata-rata sih Ada beberapa produk yang Kita ambil dari luar Kenapa? Dari luar negeri Kalau misalnya Kita belum mendapatkan produk Yang terbaik di dalam negeri Kita bahkan mencari Barang di luar negeri Untuk apa? Untuk masyarakat Indonesia Oke Dan sertifikatnya Jangan takut Semuanya sudah sangat lengkap Oke Bisnis plan yang Adil dan transparan Teman-teman Ya Dalam Jenjang karir ini Itu luar biasa banget Teman-teman Karena dengan jenjang karir ini Nah ini Tahun 2020 Nah ini mungkin Belum diubah Ya Kalau untuk Nah Ada yang gak kira-kira Teman-teman yang Belum paham Tentang bisnis plan Mungkin saya bisa bantu Jelasin sedikit Ada yang ingin bertanya Mungkin Sudah paham semua ya Bisnis plannya kita ya Sudah paham semua ya Oke Kalau gitu Saya langsung jelasin Singkatnya aja Awal bergabung Ya kan kita masih 0% Teman-teman Ini 200, 500, 1 juta 2 juta dan 3 juta Itu adalah Akumulasi poin Dari pertama kali kita bergabung Sampai Kapanpun Tidak bakal Turun teman-teman Ya Dan Anda Kalau mau mencapai Posisi manager Ya Atau SM Itu Anda harus punya 5 juta poin Dalam 1 bulan Bukan lagi akumulasi Dan kalau Anda bertahan Selama 3 bulan Anda bisa mencapai Jenjang Manager pertama Yaitu star manager Terus ada Ruby Ada pole Emerald Diamond Dan crown Dan 2020 kita ada Royal crown Jadi kalau Anda Mau mencapai Jenjang karya ini Ya intinya Simple Anda harus Semakin banyak Bantu orang Semakin banyak Bantu orang Lebih sukses Niscaya Jenjang karya Anda Semakin berkembang Seperti itu Yakin Gak ada pertanyaan nih Saya skip ya Oke Terus Pilar keempat adalah Support systemnya Support system kita Kita selalu diajarin Di sini Untuk apa Yaitu Pertama adalah Membaca Buku Buku Di sini siapa yang malas Baca buku Boleh angkat tangannya Saya yakin deh Teman-teman Pasti ada deh Yang malas baca buku Benar gak? Yang rajin baca buku Boleh saya lihat gak? Satu Dua Yang lain Gak usah malu teman-teman Saya juga malas baca buku kok Dulu Sebelum gabung Sekarang sudah gabung Harus rajin baca buku Teman-teman Ya Oke Baca buku Yang kedua Menghadiri pertemuan Teman-teman Jadi Anda setelah bergabung Komunitas Yes Ya Seharusnya Dan Sebaiknya Anda harus rutin Untuk datang pertemuan Apapun pertemuan itu Karena pertemuan yang paling penting Adalah pertemuan yang Anda Tidak hadiri Pertemuan yang paling penting Adalah pertemuan yang Anda Tidak hadiri Jadi Maukah Anda melewatkan Satu pertemuan Yang sangat penting Tidak Ya Pertemuan salah satunya adalah Seperti hari ini Ini adalah training Komunitas Yes Ya Biasanya ada PO juga Pansi opportunity Anda bisa mengajak minister Anda Untuk datang Untuk dijelaskan Proposal bisnis Komunitas Yes Yang kedua Mendengarkan CD Atau menonton Youtube Yang nonton Youtube sini Berapa persen Boleh saya lihat tangannya di atas Yang nonton Youtube Channel apa Pak nontonnya Yakin Pak Cuma CD30 Yang lain Pak Ada lagi gak Banyak ya Yang lain mungkin ada Yang nonton Youtube Ya banyak ya Rata-rata mayoritas kita Nonton Youtube Dan memang dari Komunitas Yes Dari Kek Indonesia Kita menyarankan Untuk menonton channel Yang luar biasa banget Yaitu Success Before 30 Yaitu channel bisnis Dan pengembangan diri Dari mentor kita semua Pak Chandra Putang Negara Ya Itu ilmunya dari Pak Chandra Itu sudah kurang lebih Sekitar 600 video Itu ilmu yang sangat mahal loh Teman-teman Pak Chandra kejar ilmu itu Mungkin dari luar negeri Keluarkan uang Jutaan Puluhan juta Ratusan juta Berapa banyak buku yang Pak Chandra sudah baca Habis dan semua Sudah dirangkumkan dalam video Dan kalau Anda bilang Pak malas nonton video Ya saya gak tau ya Paham gak maksud saya Pak Chandra sudah bagikan Ilmunya ratusan juta loh Kita modelnya cuma apa Hape dan wifi Wifi pun numpah Betul gak Ya jadi Saran saya Itu pilihan anda Kalau anda memang memaju Silahkan cari channel-channel berkualitas Seperti Success Before 30 Berikutnya adalah mentoring atau coaching Bersama siapa? Sama mentor anda Jadi disini anda sudah punya mentor Silahkan anda konsultasi dengan mentor anda Dalam bisnis ini luar biasa loh Anda punya mentor Anda bingung? Anda susah? Coba lah Anda ceritakan dengan mentor anda Bisa saja mentor anda akan memberikan jawaban yang terbaik Untuk bisnis anda Oke Nah tadi kita sudah bahas Visi misi dari KK Indonesia Hari ini kita Sekarang kita langsung bahas lagi Visi misi dari KIS KIS ini adalah sekolah bisnis kita KK Integrate Support System Visi KIS adalah University of Life Misinya Adalah Menyediakan sarana dan prasarana Untuk membantu distributor Menjadi pemimpin yang mampu menciptakan Pemimpin-pemimpin baru Disini pemimpin semua enggak? Benar ya? Ya nanti saatnya anda akan menciptakan Banyak pemimpin-pemimpin di jaringan anda Nah gitu Karena anda disini Bukan hanya Diajarin untuk jadi pengikut Tapi anda disini adalah Diajarin untuk anda jadi pemimpin Jadi seorang leader yang luar biasa Dan dari jaringan anda Banyaklah lahir Orang-orang yang sukses Oke Berikan tepuk tangan dong Yang luar biasa KIS ya Saya sangat bangga Bisa berada di KIS Karena disini Kita sangat banyak diajarin Bukan cuma bisnis Tapi juga ilmu-ilmu kehidupan Teman-teman Oke Fokus kerja Alur distributan baru Yang disini pasti semua sudah member ya Betul ya Sudah KKD Yang sudah care Boleh saya lihat Satu juta poin Yang sudah satu juta poin Oke Selamat buat teman-teman Yang sudah mencapai posisi care Ya Yang anda sudah care Sudah ikut yeshiken gak Yang sudah yeshiken berporang Wah Satu dua Tiga empat Lima Nama Oke Enam orang teman-teman Oke yeshiken bagus gak Teman-teman Bagus gak Bagus Ya memang yeshiken bagus ya Luar biasa banget Karena dari yeshiken ini bisa Merubah banyak Pola ya Pola mindset kita Menjadi lebih baik Teman-teman Jadi buat teman-teman semua Yang Belum ikut yeshiken Posesnya satu Segeralah ikut yeshiken Karena kenapa Karena yeshiken itu bisa Merubah hidup anda total 100% Saya sendiri juga Hidup saya bisa banyak berubah Sejak ikut yeshiken Ya Saya dari segi pola pikir Itu berubah banyak Drastis teman-teman Dan itu juga mengikuti Semuanya juga mengikuti Teman-teman Kalau mindset kita berubah Pasti lingkungan kita berubah Kalau lingkungan kita berubah Pasti karir kita berubah juga Karir kita berubah Penghasilan juga berubah Hubungan kita dengan keluarganya juga berubah Itu semua dari mindset teman-teman Ya Jadi saya sarankan buat anda Semua yang Belum ikut yeshiken Bisa ikut yeshiken Siapa yang memutuskan Mau ikut yeshiken Dari dalam hati deh Yang mau ikut yeshiken Satu dua tiga Nah mentor-mentornya boleh lihat ya Angkat tangan ya Boleh lebih tinggi dong Saya mau lihat Siapa yang memutuskan Mau ikut yeshiken Oke Nah mentor-mentornya boleh cek ya Anda sudah berani Angkat tangan Anda harus berani Tempati janji Karena ini bukan demi Mentor anda bukan Mentor anda tidak dapat Apa-apa Anda ikut yeshiken Dan anda bayar yeshiken Itu untuk hotel dan makannya saja Itu semua membuat anda 100% Kalau saya sudah bisa Banyak berubah dari yeshiken Saya juga punya kerinduan Banyak anak muda Bisa berubah gara-gara yeshiken Jadi segera daftarkan diri anda Di yeshiken Karena anda sangat rugi Kalau anda ikut Oke Pertemuan yang paling penting Adalah pertemuan yang anda Tidak hadiri Dan yeshiken adalah Salah satu pertemuan Yang sangat penting Di komunitas yeshiken Pastikan anda hadir Dan Setelah anda ikut yeshiken Ya Anda dapat target berikutnya Yaitu Anda bisa mencapai 21% Atau 5 juta poin Teman-teman Ya Atau Pra-manager Teman-teman Itu adalah Poin-poin penting Dan anda bisa menjadi seorang Star-manager Oke Lanjut Nah ini Adalah step stone Ya 2 bilioner Oke Integar super system Sini ada tier-tiernya ya Pertama adalah camp Kedua 21% Ada yang namanya Star-manager Ya namanya bronze Diving stone Dan nanti sampai puncak Sampai platinum Ini nanti anda akan lewati Satu per satu Ini seperti anak tangga Teman-teman Seperti ibarat Anda Sekolah dasar kan Dari kelas 1 Naik kelas 2 Naik kelas 3 Sampai kelas 6 Betul gak? Gak mungkin kan Anda tiba-tiba Dari TK langsung lompat kelas 6 Kan gak mungkin Pasti memang ada setiap Langkah yang anda harus Melalui Teman-teman Ya ini step by step Ya Oke Hari ini pertemuan namanya NRT Nanti ada namanya care meeting Kalau anda sudah care Nanti anda bisa ikut Namanya care meeting Ada namanya yes I can Kalau anda sudah mencapai Jenjang manager Anda bisa ikut Namanya manager seminar Teman-teman Yang sudah ikut Manager seminar mungkin Boleh saya lihat Ada beberapa ya Yang sudah ikut Manager seminar ya Luar biasa Berarti anda sudah mencapai Jenjang manager Oke Terus berikutnya adalah National Director seminar Ya Nanti kita akan National Director seminar Di Bangkok Teman-teman Ya Luar biasa banget Dan ini muter terus Teman-teman Ini adalah sekolah bisnis kita Ya Jadi Setelah anda Ikut Acara hari ini Ya Anda bisa beker Setiap langkah Dan saran saya Anda harus segera yes I can Kalau memang anda Mau yes I can Kenapa saya sangat Tekankan yes I can Karena Apa ya Ini adalah Istilahnya semacam Jalan tol deh Buat anda untuk mencapai Sesuatu yang anda inginkan Dari Surabaya ke Jakarta Ya Kalau anda naik mobil Ya Kalau anda naik Jalur biasa Jalur pantura Dengan jalan tol Lebih cepat mana Lebih keras Apa Jalan tol Berarti lewat pantura Lebih lama Betul nggak Yes I can itu Seperti jalan tol Bisa mempercepat karir anda Pertanyaan saya Jalan tol bayar atau gratis Tapi anda mau bayar nggak Untuk mempercepat Dari Jakarta ke Surabaya Mau nggak bayar Atau anda mau lewat Jalan pantura Mau lewat jalan tol Atau jalan pantura Tol Mau nggak anda ikut yes I can Jadi anda Segera daftarkan Untuk yes I can Oke Dan anda bisa lewati Setiap prosesnya Dan anda bisa mencapai puncak Di komunitas yes Oke Terus kita bahas Budaya Teman-teman Salam kita apa Hebat Luar biasa Salam hebat Luar biasa Lebih semangat dong Anak muda Salam hebat Luar biasa Ini adalah salam kita Dan ini adalah budaya Yang anda harus Tahu Terus cara bersalaman Seperti apa Cara bersalaman Tahu nggak Mungkin anda ketemu Prospek anda Anda bertemu Dengan klien anda Kira-kira Cara bersalaman pun penting Kenapa kita bahas Cara bersalaman disini Karena ini Ya penting juga Teman-teman Buat anda tahu Satu orang Bisa naik ke depan Ayo Bisa bantu saya Masnya mungkin Ayo Bisa dapat hadiah loh Ayo Siapa yang mau dapat hadiah Boleh Ayo mas Bisa bantu saya Oke Oke Berikan aplausi Masnya Kalau bersalaman Bagaimana Misalnya kita baru bertemu Cara bersalaman Bagaimana Terus Diam aja Gimana Selamat pagi Selamat pagi Cara bersalaman yang baik Begini Yakin Tegak Tatap makanya Selamat pagi Itu yang benar Jangan begini Jangan begini Atau jangan begini Gini Gini Gak boleh Formalnya begini Gini Lihat wajahnya Oke Itu cara bersalaman yang baik Silahkan duduk Cari hadiahnya mas ya Hadiahnya sudah bersalaman dengan saya Oke Jadi itu adalah cara bersalaman Terus Tepuk tangan Ada yang tau Budaya kita tepuk tangannya kayak gimana Salam hebat Luar biasa Jangan tepuk tangan yang terbaik dong Yes Semangat teman-teman Salam hebat Luar biasa Yes Yes Nah itu adalah Tepuk tangannya kita Terus penampilan diri Seperti apa Ya kalau Anda sudah mencepek Care Sebaiknya Anda bisa pakai Jazz Kalau untuk pertemuan Anda harus pakai Jazz Pakai yang rapi Pakai sepatu Pakai celana panjang Senyum kayak gimana Bukan senyum-senyum sendiri ya Dan diberikan senyuman yang tulus Buat caruan klien Anda Kayak gitu ya Karena senyum itu adalah Bahasa tubuh yang paling sederhana Kayak gitu Tuan-tuan ya Kartu nama ya Kalau Anda mau punya kartu nama Anda bisa ceritakan kartu nama Anda Bisa cetak Terus lagu Kita juga punya lagu Nanti di akhir Akhir Sesi ini Kita nanti putarkan Dan kita akan Hand signal Barang-barang Ya Dan peraturan meeting Yang Anda tahu Pertama adalah Konsent Yang ngantuk disini Yang ngantuk Udah mau tidur Atau nggak Hampir tidur Ya Kalau ngantuk Coba teman kiri kanannya Ditepuk Ayo Bangun Ayo Satu dua tiga Ayo bangun Semangat teman-teman ya Kalau nggak gitu Nanti tidur semua disini Ya Oke Jadi Itu adalah peraturan-peraturan meeting Teman-teman Anda harus konsentrasi Ya Anda harus konsentrasi Ini bukan demi siapa-siapa Ini demi Anda Bukan demi mentor Tapi ini demi Anda sendiri Ya Matikan handphone Ya Silent Dan jangan keluar masuk sesuka hati Kalau bisa Apa namanya Tunduk sebelum keluar ruangan Seperti itu ya Sepuluh profesi termahal Ya Di dunia Ya Ada professional IT Ada dokter Ada broker property Pengalaman ekonomi Ada headhunter Ya Pengacara Konsultasi manajemen Agent asuransi Celebrity Dan paling tinggi memang adalah Direct selling Ya Jadi bersyukur Anda bisa bergabung bersama Cake Indonesia yang bergerak di direct selling Tepuk tangan buat Cake Indonesia ya Nah ini bukan sembarang data Tapi ini sudah ada risetnya teman-teman Ya Anda bisa baca Hasil riset Warta ekonomi Ya Edisi 12 Anda bisa silahkan cari di internet Oke Line of sponsoring Ya Oke Ini saya cepat aja Mungkin Anda sudah paham ya Apa yang namanya Downline Upline Udah paham gak Ada yang belum paham gak disini Ya Jadi contoh Misalnya Masnya Yang sudah bergabung kan Uplinenya siapa mas Uplinenya siapa Mentornya siapa Mas Purnomo Mas Purnomo Tau gak Mas Purnomo punya mentor lagi Siapa mentornya Pak Purnomo Belum tau Belum tau Belum tau ya Oke Nanti mas setelah acara ini Nanti coba tanya Pak Purnomo Siapa lagi mentor Mentornya Pak Purnomo Ya Kalau masnya Mentornya siapa Pak Muhammad Bagus Pak Muhammad Bagus Mentornya siapa lagi Pak Alvin Bener ya Bener ya Habis Pak Alvin Pak Handi Habis Pak Handi Pak Candi Oke Berarti itu anda harus tau teman-teman Jadi setiap struktur itu anda harus tau teman-teman Ya Jadi mentor-mentor anda anda harus tau siapa Sampai nanti ke Pak Sandra Putanegara Nah Tadi mentornya Pak Pak Bagus Tadi mentornya Pak Purnomo Dan Pak siapa sorry namanya Pak Amir Pak Amir dan Pak Anargia Pak Anargia Pak Anargia Nah berarti Pak Anargia sama Pak Sorry sorry Pak Amir Pak Amir itu adalah crossline teman-teman Atau tidak ada hubungan bisnisnya teman-teman Ya Jadi konsultasi sama harus sama Mentor yang segaris teman-teman Jadi kayak tadi Pak Amir Mentornya sama Pak Bagus Nanti Pak Bagus Kalau misalnya Pak Bagusnya sibuk Bisa tanya ke mentor Yang segaris Ya Jangan ke samping-samping Nggak boleh Karena tersangga ya Oke Nah ini Ini materi yang Cukup penting Dan ini Mulai yang lebih agak Dalam Jadi saya minta konsentrasi Anda Ya Di sini adalah Tujuh langkah Empat prinsip yang Anda harus tahu Ya Yang pertama Langkah pertama itu adalah Impian Impian Ini penting banget teman-teman Karena Impian itu adalah Seperti Bahan Bakar Apa teman-teman Bahan 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 Anda Untuk Anda bisa tetap Semangat Anda tetap terpacu Untuk Anda bisa menjalankan bisnis bersama komunitas Yes Kalau Anda menjadi seorang Mahasiswa Yang menggerakkan Anda Belajar apa Mungkin dosen Anda Kasih tugas kepada Anda Kasih PR buat Anda Kasih ulangan buat Anda Ibarat Dosa itu seperti bos Anda Yang menggerakkan Anda Betul nggak Setuju ya Kalau Anda menjadi karyawan Yang menggerakkan Anda siapa Yang gaji Anda Bos Anda suruh Anda ini Suruh Anda ini Jadi Anda yang tergerak Gara-gara Bos Anda Kalau Anda jadi seorang pengusaha Siapa yang gerakkan Anda Siapa Diri sendiri Betul teman-teman Diri sendiri Anda tidak mempunyai Atasan Anda tidak punya siapapun Yang suruh-suruh Anda Enggak Yang menggerakkan Anda Adalah diri sendiri Nah masalahnya adalah Banyak orang yang Tidak punya impian yang kuat Sehingga Untuk menggerakkan diri sendiri Itu kadang susah Betul nggak Sama kata-kata saya Kadang kita merasa Malas Takut Cemas Karena impian kita belum kuat Dan belum mendesak Oke Jadi impian kita harus Betu-betu yang Kuat Dan dasarnya ini harus ada Teman-teman Ya Kalau di komputasi S Kita diajarin untuk buat Impian itu adalah Smart Specific Measurable Achievable Realistic Dan time Price Impian Anda harus Spesifik Boleh tahu Impiannya Pak Amir Apa Satu impiannya Impian saya Pastinya di Kualitas Mencapai jendang Tertinggi Mungkin ada Impian yang Seperti Kepingin Punya rumah Punya mobil Atau Pastinya Membahagiakan orang tua Ke tanah suci Membahagiakan orang tua Ke tanah suci Sudah tahu Tanah suci mana Yang harus dipergi Sudah tahu ya Sudah tahu Caranya gimana Pak Untuk capai itu Sudah tahu ya Kapan Itu terukur gak Pak Maksudnya nilainya Nominalnya Sudah paham ya Sudah tahu ya Oke Jangka waktunya Pak Sudah paham gak Kira-kira kapan Batas waktu Saya harus Berangkatkan orang tua saya Ke tanah suci Ada ya Oke Bagus Ada lagi gak Yang punya impian yang lain Ada impian Menikah mungkin Atau impian punya mobil Atau apa Impiannya mas apa Punya mobil ya Punya mobil Mobilnya apa mas Kepingin mobil apa mas Pajero Pajero Warna apa mas Pajero nya Hitam Ya Bannya berapa mas Siapa-siapa Bannya tiga Kan Gak tahu Bannya berapa mas Empat Ya Tahun Tahun kapan Tahun kapan mobilnya Oke Berarti Mobil edisi terbaru ya Tahun 2025 ya Capainya kapan 2025 juga Jadi impian Anda harus Smart Anda bisa catat Dan Anda harus bisa buat Impian Anda Berikutnya adalah 100% user Disini yang Sudah pakai produk KK Lebih dari 10 Ada gak Wah luar biasa Lebih dari 10 Yang 5 Yang 5 Yang tidak sama sekali Wah tidak sama sekali Baru bergabung ya Oke gak apa-apa Ya jadi Memang disini Anda harus disarankan Untuk 100% user Atau Anda 100% menggunakan user Kenapa? Kalau Anda menjual barang Ya sebaiknya Anda harus pakai Kenapa? Karena Bagaimana Anda Meyakinkan orang lain Kalau diri Anda sendiri Tidak yakin Untuk pakai produk Paham gak logikanya? Bagaimana Anda Meyakinkan orang lain Untuk beli produk Anda Kalau Anda sendiri Tidak yakin Untuk pakai Kan lucu Anda jual baju Anda jual baju nih Tapi Anda beli baju Di tetangga Kan aneh Terus Anda Akhirnya mau jual Misalnya Anda mau jual Nates Atau SGF ya Tiba-tiba Customer Anda tanya Eh kamu sudah pakai gak? Oh tidak Saya sudah pakai Saya cuma jual Kira-kira Customer Anda Percaya gak sama Anda? Tidak Kenapa tidak? Karena Anda Tidak yakin sama diri sendiri Bagaimana Anda Meyakinkan orang lain? Mustahil Teman-teman Ya jadi Anda harus 100% user Pulang dari sini Coba tanya ke mentor Anda Ayo gunakan produk KK Kayak gitu Ya Yang ketiga Itu adalah Daftar nama Teman-teman Ya jadi Saat Anda ingin Memperkenalkan produknya Atau Anda Memperkenalkan bisnisnya Itu semua dasarnya Adalah daftar nama Apa teman-teman? Daftar nama Jadi daftar nama Ini penting banget Jadi daftar nama itu Seperti aset Anda Saat Anda ingin Memperkenalkan produknya Kira-kira Anda Punya kenalan Lebih dari 50 orang gak? Ada gak 50 orang? Ada 100 orang ada gak? 1000 orang ada gak? Ada ya Ada ya Ada yang ada Tidak ada yang tidak ada Instagram Anda Facebook atau Instagram Anda Ada gak? Punya gak? Punya ya Followernya satu Atau lebih? Berapa followernya? Ayo follower yang terbesar Siapa nih? Instagram Follower Anda pasti lebih dari satu Nah itu semua Nama-nama orang yang Anda kenal Itu adalah Daftar nama Anda Follower Anda itu adalah Daftar nama Anda Yang Anda bisa memperkenalkan produk KK kepada mereka Kira-kira Punya teman berapa mas? Punya teman berapa? Kira-kira aja Yang dimana? Seluruhnya pak Seluruh dunia Atau punya teman di Mars pak? Punya teman berapa pak? Kurang lebih 1000 1000 orang? Banyak wanitanya gak pak? Cowoknya Oh cowoknya Wanitanya ada gak? Berapa orang pak? Wanita Kira-kira Persentase? 70-30 70-30 Berarti kurang lebih 300 wanita ya? Yes 300 wanita itu Pakai pembalut gak? Ya Tidak pake? Pake Oh pake 300 wanita itu Pakai pembalut gak? Pakai ya? Ya Kira-kira kalau perkenalkan ates Bisa gak? Kalau 300 orang itu? Mungkin bisa Mungkin bisa Jadi 300 orang itu Sudah daftar nama Anda Kalau Anda katakan Pak, saya susah pak Untuk jualannya Pertanyaan saya Itu 300 loh Bukan 3 Bukan 30 orang 300 orang Yang Anda bisa perkenalkan Kalau laki-lakinya 700 ya Pak 700 laki-laki itu Kira-kira Ada gak yang punya Masalah kolesterol? Mungkin ada Berapa persen? Banyak ya? Terang Asam urat Ada gak? Banyak Banyak asam urat Kolesterol, asam urat Apalagi diabetes Ada gak? Gak tahu Gak tahu juga ya Berarti Teman-teman bapak Bisa Anda perkenalkan Bagateblas merah Bisa perkenalkan Omega 3 Stopirai Dan sebagainya Jadi jangan katakan Anda tidak punya prospek Kalau Anda punya teman Sampai 1000 Begitupun dengan Anda punya teman 2000, 3000 Itu adalah daftar nama Anda Yang sangat banyak Teman-teman Oke? Apalagi di online Itu baru offline ya Betul ya Belum lagi Orang-orang yang Anda kenal Di secara media sosial Itu sangat banyak So Jangan cari alasan ya Teman Anda Sangat banyak Kalau Anda mau tulis daftar nama Silahkan tulis ya Anda tulis pulang dari sini Yang Anda langsung tulis Atau Anda mau praktek sekarang juga boleh Tulis di handphone Tulis nama-nama yang Anda kenal Sebanyak mungkin Kalau bisa dengan nomor HP-nya Orang tersebut adalah orang yang Anda bisa tolong Untuk mereka bisa jaga kesehatan Bisnis ini luar biasa loh Anda memikirkan orang lain loh Betul loh Betul enggak? Anda bukan hanya memikirkan diri sendiri Tapi Anda memikirkan Teman saya punya kolesterol Saya bisa bantu deh Nah itu main setiap benar Ih ada teman saya punya asam urat Saya bantu deh Kayak gitu Oke Jadi daftar nama Anda Silahkan dicatat Dan Anda bisa Nanti pulang Bisa memperkenalkan produknya Supaya bisa membantu mereka Kayak gitu ya Lanjut Mengenang atau membuat janji Jadi Anda setelah membuat daftar nama Jangan cuma dilihat-lihat Saya punya teman 300 yaudah Enggak Tapi Anda coba aja untuk ketemu Aja untuk bicara Aja untuk chat Aja untuk tahu lebih dalam Mereka itu punya masalah apa Mungkin dari 300-700 orang Mungkin Saya yakin deh Masih mereka juga punya masalah kesehatan Atau mungkin seribu orang Tadi masnya kira-kira Dari seribu orang itu Kita kira Mereka sudah punya pekerjaan enggak semuanya Semuanya Tapi ada enggak yang belum Ada yang belum Yang belum Anda bisa perkenalkan bisnisnya juga Anda bisa membantu teman Anda Oke Anda bisa mengguna dan bisa memperkenalkan Berikutnya Presentasi Jadi setelah Gue janji Saatnya Anda presentasi Atau memperkenalkan Baik produknya Ataupun Bisnisnya Lanjut Oke Berikutnya adalah follow up Jadi setelah Anda presentasi Ya saatnya Anda follow up Baik mereka sudah beli Ataupun mereka belum beli Baik mereka sudah gabung Atau mereka belum bergabung Jadi biasanya Jadi biasanya orang kan follow up itu Kalau mereka belum beli Akhirnya kita follow up Betul enggak? Eh kamu jadi beli enggak? Teman-teman Kalau setelah mereka beli Teman-teman tetap follow up enggak? Nah itu yang benar teman-teman Jadi follow up itu harus Sebelum dan sesudah Mereka melakukan transaksi Oke Kalau setelah Anda bisa tanya Bahwa apakah produknya Sudah dikonsumsi Apakah produknya sudah di Apakah ada Masalah enggak? Ada proses healing krisis enggak? Dan sebagainya ya Itu follow up Yang berikutnya adalah Pengembangan diri teman-teman Nah ini pengembangan diri Penting banget ya Anda bisa membaca buku Mendengarkan CD Anda bertemu dan juga mentoring Paling gampang Anda bisa Mengembangkan diri Anda Dari channel SB30 Ya Lanjut Disini 5S ya Kunci keberhasilan Ya Disini Yang pertama itu adalah Yang Anda harus lakukan adalah Selling Selling itu apa? Menjual Jadi kita sudah siapkan produk Anda sisa Hanya untuk menjual Teman-teman produknya Setelah itu ada yang namanya Sponsoring Atau Anda bisa ajak Teman Anda Rekan Anda Untuk bisa bergabung juga Dalam bisnis ini Ya supaya istilahnya Anda bisa membantu mereka juga Mencapai impiannya Ada servicing Atau Anda melayani Restfully Atau Anda terus belajar Terus meningkatkan kapasitas Anda Yang terakhir adalah Sikap Anda Anda jalankan disini Sikap Anda seperti apa Sikap hati Anda itu seperti apa Niat Anda itu seperti apa Itu sangat penting Ya Ini adalah kunci keberhasilan Yang pertama Bagi yang mungkin belum care Ya Anda harus Semangat untuk jualan Supaya Anda bisa care Setelah Anda care Anda fokus untuk bagaimana Anda tetap jualan Yang kedua adalah konsultasi Yang ketiga adalah duplikasi Yang keempat adalah Kekeluargaan Ya Edifikasi itu adalah menceritakan sesuatu yang baik Tentang mentor Anda Jadi misalnya Pak Amir ya Benar ya Pak Amir lagi Bertemu dengan Mentornya ya Misalnya Pak Bagus ya Mentornya tiba-tiba Prospek Ada prospek yang Pak Amir undang Nah Kan Pak Bagus ini bertugas untuk bantu Pak Amir untuk menjelaskan Sesuatu seperti itu ya Jadi Pak Amir bisa Katakan kepada prospek bahwa Wah ini Pak Bagus Diedifikasi Ini adalah anak muda yang luar biasa Punya prestasi yang luar biasa Dikomunitasnya Supaya apa Supaya orang yang Yang dengarkan Pak Bagus itu Percaya dan respect Paham gak Bukan menceritakan yang berlebih ya Wah Pak Bagus ini Wah Semua rumahnya ada di Surabaya Kan gak Gitu juga Punya apa Jangan yang berlebihan teman-teman Ya Jangan yang berlebihan Tapi apa adanya Kayak gitu Oke Kurang lebih paham ya Edifikasi ya Berikutnya adalah konsultasi Kalau Anda punya masalah Anda bisa konsultasi dengan mentor Anda Anda stagnan Kok jualan susah apa dan sebagainya Bisa konsultasi dengan mentor Anda Yang ketiga adalah duplikasi Yang tadi saya katakan Kalau Anda sudah bisa jualan Ayo duplikasi ke orang lain juga Supaya mereka bisa jualan Ya Saya Anda bisa membantu Semakin haris Semakin banyak orang yang Mencapai intiannya Seperti itu Dan yang keempat adalah Kekeluargaan Ya disini Kita semua komunitas yes Channel SB30 Kita adalah sebuah keluarga Teman-teman ya Lanjut Fokus kerja kita Yaitu care 5 4 3 2 1 Ya Jadi Dalam disini kita bisa temukan 5 orang yang serius Dalam bisnis ini Ya 5 orang yang mau fight Dalam bisnis ini Ya Terus kita bisa 4M Ya Baca buku Mendengarkan CD Menghadir pertemuan Dan juga mentoring Ya 4M apa teman-teman Boleh saya Pertama Baca buku Yang kedua Yang ketiga Apa Ulang 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 Saya kasih waktu Anda Untuk baca sebentar ya Supaya Anda afal nih Oke Baca buku Mendengarkan CD Menghadir pertemuan Dan mentoring Sudah bisa afal Yes Apa yang pertama Baca buku Dua Apa Tiga Tempat Mentoring Ini Anda harus tahu ya 4M ini ya Oke Terus Anda fokus Untuk Anda bangun 5 orang Yang Anda temukan tadi Dan Anda Ajarin juga untuk 4M Fokus selama 3 bulan Anda bisa mencapai 21% Ya Dan Berikutnya Anda Bisa bantu juga Menter Anda Bisa juga untuk mencapai 21% Ya Dan Bagi teman-teman yang Disini yang belum care Boleh saya lihat Yang belum care Yang belum care Lumayan banyak ya Kira-kira Apa sih Mengapa Anda harus care Ada sedikit Tiga alasan Yang saya bisa berikan kepada Anda Mengapa Anda Harus care Yang pertama Itu adalah Cara cepat Untuk Anda Mengembalikan modal Ya Atau istilahnya BEP teman-teman Break event point Jadi Dengan Anda care Anda bisa jualan Dan modal Anda Bisa cepat balik Teman-teman Modal bergabung Anda Bisa balik Yang kedua adalah Bukti Komitmen Dan keselesaan Anda Di komunitas Yes Jangan Terlalu berpikir Mau crowd Mau royal crowd Kalau kayak aja Anda masih Aduh susah pak Ya jangan gitu ya Teman-teman ya Anda kepingin punya Impian yang besar Impian kecil Anda harus lewati Setiap Step by step Ya Jadi Anda fokus Untuk capai care Ya Karena Ini adalah bukti Komitmen Dan keselesaan Anda Di sini Ya Oke Berikutnya adalah Disarankan oleh sistem Atau tahap pertama Istilahnya kelas satunya Ya Jangan berharap Mau belajar pelajaran Kelas 6 Kalau kelas 1 aja Anda belum melalui Paham ya Oke Yang sudah Yang belum care di sini Boleh angkat tangannya Coba saya lihat Ya oke Yang memutuskan care bulan ini Yang memutuskan care bulan ini Boleh saya lihat Oke ada beberapa Yang memutuskan care bulan ini ya Oke selamat buat Anda New care ya Bulan Februari Berikan tempat tangan buat Anda semua ya Jadi Yang sudah angkat tangan Itu berarti Anda Bukti komitmen Anda Keselesaan Anda Dan itu adalah Utang Anda Utang Anda ya Kepada diri Anda sendiri Anda sudah berjanji sama diri Anda Care Anda harus tepati Oke Next Bagaimana cara mencapai 21% Ya Nah ini Mungkin Anda sudah paham ya Anda untuk mencapai 21% Itu adalah Anda bisa punya 5 juta poin Di jaringan Anda Ya Oke Dan Anda bisa mendapatkan kurang lebih Pasit income 2-5 juta lah ya Kurang lebihnya itu tergantung dari Mungkin poin Anda Dan juga Sponsoring Anda Dan sebagainya Dan kalau masalah ini Anda bisa konsultasikan Dengan mentor Anda ya Oke 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 Terasa sudah habis nih teman-teman Jadi sampai jumpa di Yes I Can Sampai jumpa di Yes I Can Dan juga Care Meeting Ya bagi teman-teman semua yang Tadi memutuskan untuk Ikut Yes I Can Dan untuk mencapai Care Ya Anda harus tepati Tapi sebelum itu Saya mau undang ya Mungkin ada beberapa teman-teman yang Alumni Yes I Can Ingin memberikan kesaksian Boleh? Ayo cepat Yang sudah ikut Yes I Can Ayo Semangat sang juara Boleh yang sudah Yes I Can Udah Yes I Can Bisa bantu saya? Belum? Ayo Yang sudah Yes I Can Mungkin mau memberikan Sebuah kesaksian Masnya mungkin di belakang Ayo Kita putar video Yes I Can dulu Iya boleh Boleh kita putar video Yes I Can ya Buat teman-teman semua ya Supaya teman-teman bisa lebih yakin Kenapa Yes I Can ini sangat penting Buat Anda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Seminar yang telah melahirkan ratusan miliarder Sekarang BDS was reward as Yes I Can Seminar Satu momen yang paling indah Satu momen yang tidak akan kamu lupakan seumur hidup Seminar ini adalah satu seminar yang menjalinkan kesuksesan Anda Mari cepat-cepat Selamat datang-cepat Selamat datang-cepat Terima kasih Dua hari satu hari dan satu malam yang sudah diremuskan dan dibuktikan dari kesuksesan Satu hari dan satu malam yang sudah diremuskan dan satu malam yang sudah terima kasih Terima kasih Yes I Can Seminar berikuti oleh ribuan orang dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, karyawan, pengusaha, guru, dosen, dan lain-lain. Ketiga, Yes I Can Seminar adalah rakuman dari kesuksesan para guru dan komitif di dunia. Kempat, membantu proses transformasi diri sampai kamu menjadi paksam juara. Kelima, Yes I Can Seminar sudah dirumuskan dan dimuktikan oleh top motivator asia, sekaligus Mr. The Best dan top Dr. Ndutro. Mau tahu apa saja sih yang ada dalam Yes I Can Seminar? Ada delapan koin penting yang bisa kamu pelajari dengan Yes I Can Seminar. Menurutakan impian dalam waktu setiap, karena sudah mendapatkan income ambil dari dunia. Cara praktis mencabut metablock atau emosin energi. Rahasia meningkatkan dan merentikan karir dan bisnis dengan pengaruhnya tamu kumen. Pengendalian stres dan memperkatkan kualitas EQ dan S&P. Membawakan rahasia sukses di usia muda. Membawakan rahasia kekuatan alam semesta dan ikan roh sadar. Membawakan rahasia kekuatan alam semesta dan ikan roh sadar. Apa kata mereka? Seminar ini mengajarkan rahasia atas utama miliaga. Bagaimana mereka bisa mengubah sesuatu yang biasa-biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Pastikan Anda hadir di Yes I Can Seminar. Anda yang sukses? Anda yang ingin menjadi an experiment? Pastikan Anda mengikuti Seminar Yes I Can. Ikuti Seminar Yes I Can di kota-kota Anda. Jangan seminar keseluruhan akan memperransformasikan kehidupan Anda. Menjadi seorang pengusaha entrepreneur yang sukses, mandiri, dan luar biasa. Karena Seminar ini sudah bagus untuk mengubah di kota. Pastikan Anda ikut Seminar Yes I Can ini yang hanya dapat merasakan satu kali selama hidup Anda. Pastikan Anda hadir dan melupat kehidup Anda 180 derajat. Sampai ketemu di Yes I Can Seminar di kota-kota Anda. Jadi mau tunggu apa lagi? Ayo ubah masa depan kamu dari sekarang. Segera daftar Seminar ini. Oke, luar biasa ya Yes I Can-nya. Terima kasih ya yang sudah putar video-nya. Jadi, Yes I Can Seminar paling dekat nanti itu ada di bulan April. Bagi teman-teman tadi yang memutuskan untuk bergabung ikut Yes I Can Seminar, nanti Anda bisa segera daftar karena seat-nya sangat terbatas, teman-teman. Seat-nya sangat-sangat terbatas. Kalaupun Anda mau tetapi seat-nya sudah tidak mencukupi, ya mohon maaf. Anda harus ikut di next Yes I Can. Jadi, yang betul-betul mau segeralah capai target dan Anda langsung segera daftarkan diri ikut Yes I Can. Tadi yang sudah Yes I Can, boleh saya lihat tangannya. Yang sudah Yes I Can. Ayo, yang sudah Yes I Can. Kok sekarang turun, Pak? Ya, masih belum. Oh, masih belum. Yang sudah ikut Yes I Can. Tadi saya lihat yang angkat tangan tadi. Ayo, ya. Yang sudah Yes I Can. Bolehlah, maju ke depan. Boleh sharing-sharingkan. Boleh, Pak. Ya, bisa maju ke depan. Ayo, yang sudah Yes I Can. Tidak apa, Pak. Ayo, maju. Ayo. Lagi, yang sudah Yes I Can. Ayo, Pak. Ayo. Boleh di-sharingkan. Ayo. Oke, ada sekitar tiga orang yang sudah ikut Yes I Can di sini saja. Nah, sekarang kan teman-teman ingin tahu. Ya, yakin ya sudah di-sharingkan semua ya. Pasti ya. Ya, kan teman-teman di sini kepengen tahu ya. Kira-kira apa sih yang dirasakan ya. Sebelum dan sesudah Yes I Can. Pasti ada perubahan, betul ya. Dari segi mindset, dari segi mungkin prestasi yang Anda bisa dapatkan setelah ikut Yes I Can. Dan mungkin dengan apa ya. Dengan sharing teman-teman bisa mempertegulah teman-teman bisa. Yang lain bisa lebih tegu untuk mau ikut Yes I Can. Oke, mulai dari masnya. Oke, perkembangan diri dan apa ya. Apa namanya, jelasin sharing ya. Sebelum dan sesudah Yes I Can. Apa dampaknya ya. Dan bagaimana perjuangan sehingga bisa mencapai posisi untuk bisa ikut Yes I Can. Oke, boleh di-sharingkan. Oke, perkenalkan. Nama saya Mifra. Saya masih pelajar. Masih semakasih. Masih pelajar. Luar biasa. Oke, yang pertama. Untuk bisa mengikuti Yes I Can seminar ya. Saya pastinya cari biaya dulu. Oh, cari biayanya gimana? Cari biayanya dengan cara kerja. Meskipun pelajar bukan, berarti enggak bisa untuk kerja. Setelah pulang sekolah mungkin bisa kerja. Kalau enggak gitu hari Sabtu, Minggu. Bisa kelilingan atau kerja ikut orang. Pokoknya dibayar loh. Buat bayar Yes I Can seminar. Lalu sebelum Yes I Can seminar, jujur aja nih, saya orangnya sangat pemalu. Ngomong di depan kini pun masih belum bisa. Dan SD SMP itu saya semuanya dibully, Pak. Oh, saya dibully. Nah, tapi alhamdulillah nih, SMA ini ketemu komunitas Yes juga. Jadi komunitas Yes sendiri itu udah merubah diri saya, Pak. Sebelum apa? Sebelum Yes I Can seminar. Oke. Jadi udah kayak lebih baik. Nah, setelah Yes I Can seminar ini, ya saya enggak terlalu peduliin apa kata orang. Karena kalaupun ada yang nyinyir, ya itu anggap wajah guyur. Dan juga, ke apa ya, istilahnya gini. Kalau rejeki kita besar, kapasitas diri kita kecil, enggak mungkin cukup teman-teman ya. Tapi kalau rejeki kita besar, kapasitas diri kita besar masuk, teman-teman. Nah, itu salah satu alasan saya yang Yes I Can seminar. Oke, berikan tangan ya. Tahun kemarin, bulan Desember. Bulan Desember tahun kemarin ya. Jadi, sudah ikut Yes I Can dan sudah merubah ya hampir total ya. Mungkin awalnya pemalu, suka dibully, tapi sekarang bisa jadi lebih baik ya. Temukan komunitas yang positif juga ya. Kalau mungkin di luar sana, komunitas yang di luar sana mungkin selalu mencibir Anda, selalu menghina Anda, selalu menjatuhkan Anda. Hanya di komunitas Yes lho, yang mentor Anda selalu katakan, kamu pasti bisa. Betul enggak? Tepuk tangan buat komunitas Yes, ya. Luar biasa, Pak. Komunitas ini yang selalu mendukung Anda, apapun latar belakang Anda. Mentor Anda selalu katakan, Anda pasti bisa. Apapun latar belakang Anda, kita tidak pusing. Yang penting Anda mau berjuang. Luar biasa, ya. Lanjut, Pak. Nama saya, Franz. Yang sebelum saya ikut biasa ikan, sebetulnya saya sudah, kita semua pasti sudah di impian dan sebagainya. Ya kan untuk diajarkan ke berbakti orang tua juga sudah pernah ya. Dan pasti di tempat lain-lain juga. Cuma kalau saya, sebelum ikut Yes lho, ya kerja saja. Pokoknya maksudnya ya keke, pokoknya enggak. Tapi ada. Kagak kerja, enggak. Kerja, enggak. Kerja, 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 enggak. Kerja, 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 enggak. Jadi, enggak continue dan ada. Malasnya itu ada. Itu yang satu. Jadi, begitu kandung, begitu ikut Yes lho, dan rasa manajemen waktu, ya itu ya. Masa malasnya itu terkikis habis. Ya, itu satu. Yang kedua, saya dulu juga pernah, sudah ada ya, pasti kita semua bukan sama saya ya. Kita pasti punya yang namanya berbakti dengan orang tua ya. Tapi, di sini, kalau saya di sini, begitu ikut Yes lho, saya benar-benar, gimana ya, kapan ya saya bisa melalui orang tua, entah kalau jalan-jalan. Karena orang tua saya sudah umur, ya apa namanya, 67 ya. Jadi, sudah sebentar lagi. Sebentar lagi kan sudah. Kapan? Mereka itu kan kalau orang tua, pasti kepentingnya apa sih, paling jalan-jalan ke luar negeri. Maksudnya, jalan-jalan itu aja sih. Karena kan sudah gak ada yang dicapai, yang akan dicapai gitu lho ya. Nah, itu akan jadi perutah saya gitu. Jadi, ayo, ngajak-ngajak terukus ke luar negeri. Ini, kalau boleh kan, itu dunggian saya sudah ngajak ke, nanti ini ke Thailand, nanti next-nya saya mau ajak ke Tanah Suci ya. Itu aja sih, bangkuan. Jadi, benar-benar menjadi prioritas. Oke. Dan berguna ya Pak ya, itu ya Saiken ya. Iya. Jadi, buat mungkin pesan, Pak Prans mungkin mau kasih pesan-pesan buat anak-anak muda mungkin yang masih ragu-ragu mau ikuti Saiken. Apa mungkin pesannya? Mungkin supaya anak muda bisa lebih yakin. Pesan saya ya, pertama memang segera ikut Yesaiken. Kenapa? Karena saya tahu kalian pasti menyebabkan beda. Isinya beda. Di topik sini ini, di Yesaiken itu bagaimana kalian akan diajarin. Pasti kita semua pasti diajarin itu. Jangan malas. Tapi di sini benar-benar bukan cuma kalian pasti bisa. Nah, itu dari kemarin. Kalian pasti bisa. Jadi, dengan kalian pasti bisa, otomatis kalian rasa malasnya itu saya pasti bisa kok ngapain malas. Gitu loh. Jadi, hanya di komentar di Yesaiken ini ajaran kamu pasti bisa, kamu pasti bisa itu kuat. Jadi, akhirnya rasa malas itu hancur. Ngapain? jadi malas karena kalian bisa kok capain malas. Betul. Terus yang kedua, akhirnya rasa kalau kalian bisa, otomatis bisanya itu bisa ke bergakti. Lakuah juga bisa. jadi akhirnya, jadi akhirnya bukan prioritas lagi karena memang Yesaiken itu memang tujuan. Bukan prioritas lagi. Tujuan. Jadi, lo kerja tujuannya untuk membahagiakan orang tua. Bukan prioritas. Jadi, prioritas tujuan itu lebih, menurut saya, lebih tinggi daripada prioritas. Kalau prioritas kan kadang, ya kalau tercapek, kalau enggak, enggak. tapi kalau tujuan sudah benar-benar kalian diarakan untuk membaikkan orang tua. Tujuan. Karena kerja itu bukan untuk diri Anda sendiri. Itu sih. Itu ya Pak ya. Jadi, harus benar segera ikut dihasilkan. Segera ikut ya, segera doktor ya. Oke, tuk tangan dan buat Pak. Yang terakhir, bisa perkenalkan diri. Ya, asalnya dari mana? Boleh ceritakan latar belakangnya juga. Terus, awalnya gimana? Atau masih awal-awal, setelah awal bergabung, di, apa ya, diarahkan mentor untuk ikut ISI Can. Apakah langsung ikut? Apakah ada waktu yang dibutuhkan? Dan setelah ikut ISI Can, ada perubahan? Baik dari segi pola pikir, atau mungkin dari prestasi, atau apa, boleh di sharingkan. Boleh, ya. Perengalkan nama saya Udi dari Sampang, Madura. Saya latar belakang saya, usaha sendiri, kita buka cuci salju sama jual parfum. Ya, sambil konter juga ada. Awalnya saya gabung di Motosasini, kenal channelnya Pak Jandra, cuman ikuti Instagramnya itu, terus ada yang DM ada di di Pak Jandra ini ada komunitasnya, terus saya gabung. Terus saya habis gabung, ditawarkan untuk ikut ISI Can. Awalnya saya ragu-ragu, sebelum satu minggu saya yang mengutuskan untuk gabung. Sebelum acara satu minggu saya yang gabung. Setelah ikut ISI Can, pola pikir saya berubah drastis. 180 derajat berubah. Dari awalnya terakhir dan impian-impian yang ya apa ya, pokoknya yang kekuatan keyakinan, gul yang jelas itu diterapkan semua di situ. pokoknya saya sarankan semua kalau yang belum ikut ISI Can untuk berkomentmen untuk ikut ISI Can. Setelah ikut ISI Can, pasti 180 derajat pola pikirnya berubah. Ada tidak mungkin sebuah kebiasaan lama yang sebelum ikut ISI Can, sekarang sudah ditinggalkan gara-gara ISI Can. Ya, boleh disyarinkan. Awalnya sebelum ikut ISI Can, dari kerjaan yang harusnya diselaikan, saya itu yang awalnya menunda-munda itu saya langsung diterjakan. Langsung diterjakan berarti yang biasanya yang menunda. Malas menunda itu semuanya sudah hilang yang saya ikut ISI Can ya. mungkin terakhir, ada pesan-pesan nggak buat anak muda yang masih ragu-ragu mungkin, bisa ditegukan mungkin sama Pak? Kalau saya sarankan, kalau Bapak ini, Bapak semua ini dan Bapak Ibu disini untuk ikut ISI Can, soalnya nanti kalau ikut setelah ikut ISI Can, pulangnya dari yang tidak semangat, ragu-ragu, yang punya tidak punya impian jadi punya impian semua. Teruk tangan ya teman-teman. Terima kasih Pak. Jadi, luar biasa banget tadi tiga orang sudah sharingkan tentang ISI Can. Jadi, itu banyak banget bukan cuma tiga orang tapi banyak banget alumni-alumni yang sudah berhasil sejak mengikuti ISI Can seminar. Banyak banget teman-teman. Mungkin saya bisa tambahkan dikit, kemarin saya ikut ISI Can dan saya lihat banyak alumni-alumni ISI Can yang sudah berubah. Dulunya mungkin yang suka menghabiskan waktu yang tidak jelas, mungkin dulu ada yang suka ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang ingin ditinggalkan, yang tidak bisa ditinggalkan, mungkin mabu-mabuan atau apa, saya tidak tahu. Tapi ada mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk, sekarang sudah mulai bisa ditinggalkan sejak ikut ISI Can seminar. kayak gitu ya. Jadi segera daftar untuk ISI Can karena setelah Anda ikut ISI Can, Anda bisa juga untuk mempercepat karir Anda dan Anda juga bisa ikut bersama kita semua ke jalan-jalan keluar negeri, ke mana teman-teman? Singapur. Ke Singapur. Nanti tahun depan kita bakal ke Singapur. Siapa yang mau berangkat ke Singapur? Boleh saya lihat mungkin. Wow, ada beberapa orang yang oh semua ya? Ada yang gak mau gak? Gratis loh. Bagi teman-teman semua yang ikut mau ke Singapur, ya mungkin saya minta tolong bisa diputar satu video yang Singapur. Ada gak? Belum ada ya? Belum ada ya? Belum ada videonya Singapur. Tapi Singapur ini luar biasa banget teman-teman. Karena nanti ada di situ bisa bertemu sama 5 rivo orang. Komunitas Yes bisa jalan-jalan gratis. Sambil nanti kita tunggu kehadiran mentor kita Pak Chandra Putar Negara, saya mau mengajak mungkin ada beberapa mentor-mentor di belakang yang pernah ke luar negeri bersama ke Indonesia. Boleh gak? Boleh. Ayo, saya mau ajak lagi datang naikkan ke Tunggu. Boleh Pak Bagus? Oh iya, Pak Chandra. Ya? Videonya gak? Videonya gak mas. Belum ada video ya? Oke. Yang sudah pernah ikut jalan-jalan pulau negeri boleh gak? Maju ke depan. Ayo Pak. Yang sudah pernah atau yang sudah capai qualified Bangkok boleh maju ke depan. Bagus. Ayo boleh, boleh bantu depannya yang sudah qualified ke Bangkok. Ayo, boleh. Ayo. Oke, jadi disini saya ajak teman-teman semua yang sudah qualified untuk bisa jalan-jalan keluar negeri ke Bangkok. Ini luar biasa banget. Berikan tepuk tangan dong. Kita akan nanti ke Bangkok bersama 3000 orang. Jadi buat teman-teman semua yang sudah bergabung, saya yakin kalau Anda dengan kerja keras, Anda juga bisa ikut bersama kita semua untuk jalan-jalan keluar negeri. KK Indonesia bisa memberikan kita kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Salah satu aspek yang kita bisa penuhi adalah kita bisa jalan-jalan keluar negeri bahkan 2-3 kali setiap tahunnya. Dan itu semuanya sudah gratis ditanggung oleh KK Indonesia. Pertawa, Pak Bagus. Saya sedikit wawancara boleh ya, Pak? Boleh. Jadi, boleh nggak diceritakan sama teman-teman kira-kira dulu latar belakangnya gimana, latar belakangnya apa dan bagaimana, Pak, step-nya untuk bisa capai jalan-jalan keluar negeri, Pak? Jadi, apa ya? Latar belakang saya itu berasal dari keluarga yang bisa dikatakan kurang mampu lah ya. Kemudian setelah itu saya dulu itu buka warung. Nah, setelah itu mulai fokus di komunitasis itu sejak bulan 2 tahun 2019. 2019, bulan 2? Ya. Cuman baru memutuskan untuk saya mau ke Bangkok itu di Juni. Oh, di Juni. Jadi, dari bulan 2 itu bimbang. Bimbang. Nggak ada keputusan. Nah, tapi setelah saya memutuskan saya mau ke Bangkok itu dari Juni sampai Desember itu dapat 2 tiket. Oh, bisa berhasil mengajak mama saya. Luar biasa. Awalnya ragu, awalnya bimbang, apa turning point-nya? Apa yang yang membuat Pak Bagus itu oke, saya mau ikut. Saya mau berjuang. Apa? Kan biasa ada apa ya? Ada titiknya gitu loh. Kenapa? Mau gitu loh. Kan banyak anak muda yang belum menemukan titiknya Pak. Yang pertama itu tujuan saya itu nggak tahu. Saya dulu itu kok yakin gitu. Pokoknya saya dapat gitu. Mungkin setelah ikut Yesaiken kali. Iya, setelah ikut. Oh, luar biasa ya. Berarti setelah ikut Yesaiken dapat titik ya? Dapat sebuah turning point-nya supaya langsung oke, saya yakin saya harus berjuang untuk bisa keluar negeri. Betul. Terus kan untuk mencapai keluar negeri apalagi dua tiket itu kan saya rasa untuk awal-awal mungkin agak susah ya. Mungkin ada banyak kerikil-kerikil banyak batu-batu yang kita lalui. Kira-kira ada nggak kisah inspiratif dari Pak Bagus yang mau dibagikan suatu masalah atau mungkin ada rintangan apa Pak? Maksudnya berdarah-darahnya seperti apa? Kalau rintangan sih karena saya menjalankannya hampir 95% full online ya. Jadi rintangannya jam kerja kita sih Pak. Jadi ibaratnya kalau kita punya target yang gede nggak bisa kita melakukan etos kerja yang sama itu nggak bisa. Jadi ibaratnya saya memutuskan saya harus dapat target saya waktu itu tiga tiket sih. Cuma kenanya cuma dua tiket tapi nggak apa-apa lumayan ya. itu yang setelah saya putuskan saya harus berangkat ke bangkok itu langsung etos kerjanya berubah. Etos kerjanya berubah. Kalau sudah ada target cara kerja berubah. Berubah pasti Pak. Karena ini udah memutuskan. Kan banyak sekali orang yang apa ya pengen ke bangkok tapi sekedar pengen. Belum. Saya harus. Berarti saya mau korek-korek lagi. Berarti maunya ini impiannya ini ada punishment dan ada rewardnya. Betul ya. Jadi impian Anda harus ada hadiah dan ada juga hukumannya. Kalau hadiahnya kan bisa berangkat. Hukumannya belum ada sebabnya. Belum ada ya. Yang penting yakin dulu. Yang penting yakin dulu ya. Oke. Berarti Pak Bagus ini kisahnya dia yakin dia mau berangkat ke bangkok dan mungkin ditambahin mungkin Pak Bagusnya nggak sadar. Ya mungkin kalau rewardnya saya mau berangkat ke bangkok tapi mungkin punishmentnya mungkin akhirnya saya mungkin ada timbul rasa kecewa karena tidak capai. Benar ya. Oke. Tapi luar biasa banget tempat-tempat buat Pak Bagus ya. Siapa yang mau berangkat ke Singapura? Next. Oke. Sekali ini saya mau dengar sharing kedua ya. Dari Pak Franz ya. Pak Franz ini alumni yang saya kan baru-barusan aja ya Pak. Betul. Oke. Jadi Pak Franz boleh di-sharingkan. waktunya mungkin dari latar belakang dan proses ya proses berdarah-darahnya seperti apa. Karena anak muda di sini Pak kebanyakan mau hasilnya aja tapi berdarah-darahnya itu nggak mau. Gitu loh. Maunya hasilnya, maunya luar negeri tapi untuk jualan kelilingin nggak mau. Kadang seperti itu. Nah boleh mungkin dikasih nasehat mungkin buat anak-anak muda Pak. Bagi saya saya Franz ya saya lagi namanya nonton lantai belakang saya sebelum join di-pikin saya karyawan Indomarko saya nggak apa-apa ya Indomarko Adi Prima yang bukan Prisma Tama jadi Indomarko 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 ya ke Thailand Sudah pernah ke Thailand ke KK sama KK ya Bedanya gini kalau di KK itu pasti memberikan yang terbaik baik itu hotel makan transportasi kalian dijemput jadi maksudnya gini makan kalau kalian pernah kemana gitu ya entah itu luar negeri atau luar kota gitu ya makan kalian kalian pasti nggak mungkin makan 10 menu ya disini kalian bisa sekali makan 10 macam menu bahkan lebih yang kedua hotel hotel pasti kalian cari yang ya yang murah yang bisa tidur AC jadi aja oke ya tapi kalau di KK itu minimal ya gintang pak bintang pak di luar negeri kalian bisa lihat di kan di trape loka atau apa kan bisa ya dilihat berapa terus transportasi transportasi kalian pasti di luar negeri kalian nggak mau kan di luar negeri tasnya kemana-mana tasnya di luar negeri sendiri kalau di KK itu dijemput bis jadi kalian tasnya tuh tinggal ditaruh itu tinggal sudah nggak pusing dengan bawaan anda jadi maksudnya jadi kayak kalian ini diperlakukan istimewa di KK itu oke ya jadi kemana-mana dijemput kemana-mana diantarin gitu ya kan masuk ke wahana itu gratis jadi masuk ke wahana juga bukan cuma makan hotel masuk wahana sekarang kira-kira kalau kalian ke luar negeri misalkan ya ke Singapura kalian masuk ke Universal Studio itu budget lagi betul gak nah itu dibiayai KK seperti kayak gitu nah luar biasa jadinya nah itu yang luar biasa jadi bener-bener kerja keras disini terbayar jadi bener-bener bukan cuma luar negeri yang kalian dapatkan luar negeri makan hotel transportasi gitu itu sih yang dan yang terakhir ya tentunya kalau di luar negeri kalian bisa bisa tahu yang namanya yang biasa megang rupiah jadi mata uangnya asing jadi kayak Thailand bank jadi selama kalian selama ini seribu bat itu terlalu susah terlalu maksudnya kalau ada uang kecil harganya kecil ya misalkan harganya cuma berapa bat gitu ya itu tetap dia bayangnya dengan uang yang nilai kecil jadi gak langsung seribu bat di kembalian apa susur negeri orang jawa susur ya kembalian enggak jadi bener-bener uang apa yang ada di itu jadi bener-bener untuk mengkirim uang seribu itu mengeluarkan uang seribu itu bener-bener berat jadi mereka menghargai jadi kita tahu orang negara sana itu seperti gimana jadi wawasan kita itu maksud wawasan itu seperti itu gaya hidup mereka dimana ya itu seperti itu terus mata uangnya umum enak ya kita megang mata uang asing itu aja sih ya oke jadi benang merahnya saya garis banyak pengalaman-pengalaman ya pak ya pengalaman dan tambah wawasan yang kita dapatkan di Indonesia betul nah itu enak-enaknya pak kalau susah-susahnya bisa diceritakan gak pak berdarah-darahnya bagaimana proses perjuangan sampai bisa capek pak mungkin boleh di-sharingkan apakah kerjanya wah mati-matian pagi-siang untuk mencapai target mungkin waktu waktu kapan hari itu saya ya pasti dengan agak sedikit apa ya pokoknya intinya kalau namanya kerja sama lah ya karyawan dengan penuh saya maksudnya tingkat kesulitannya tingkat beratnya pasti sama cuma yang jadi beda itu hasilnya jadi kalian untuk ke karyawan untuk ke ruang negeri kan susah ya nah itu aja sih untuk kalian bisa kalian harus takut manajer atau atau apa itu pokoknya kalian untuk bisa ke ruang negeri itu susah gitu aja sih kalau kerja beda 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 bedanya saya rasa sama ya sama sih kalian gak gak kerja kerasnya gak seperti karyawan ya susah juga sih gitu sih luar biasa nanti ke singapura mungkin bisa dua tiga tiket ya karyawan luar biasa ya jadi pak kegan ini boleh lah disyaringkan kisahnya bagaimana waktu sempat gagal tapi apa yang membuat pak kegan ini tetap mau berjuang kan banyak anak muda itu sudah gagal satu kali rasa untuk bangun lagi itu kadang susah kadang rasa waduh saya sudah gagal mau bangun lagi kayaknya agak berat ya mungkin boleh disyaringkan selamat siang ya teman-teman siang nama saya Degar kebetulan pantan mahasiswa tapi cuma 2 semester loh menurutnya jadi 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 memang bukan masalah apa saya bukan malas kuliah tapi memang di luar ke saya memang dari anaknya sendiri saya 5 bersaudara jadi orang tua juga kondisi finansial yang pas-pasan jadi kalau kuliah di swasta perjalanan saya kan masuknya di swasta kok 2 semesternya sudah sabar teman-teman ya apalagi kuliah zaman sekarang akhirnya saya terpaksa resign terpaksa resign kuliah teman-teman ya jadi pada saat pertama saat saya mau kejar capai bahan-bahan itu saya gak nemu titik fokus gitu jadi ya ngomongnya mau capai seperti orang pada umumnya ngomongnya mau capai tapi kok belum nomor apa ya seperti suatu titik seperti poinnya gitu kayak apa namanya apinya gak ditemukan gitu loh belum menemukan cuma mau aja tapi gak mau berdarah betul nah setelah dari setelah pencapaian Hainan selesai saya lihat teman-teman yang berangkat ini kok story-nya kok ya enak oi dari teman-teman video teman-teman foto kok keren-keren terus ikut garajinannya keking sama-sama orang banyak yang orang berkumpul satu visi itu kan pasti lebih punya spiritnya lebih merasa beda lah pasti seperti itu jadi saya kok tambah pingin terus kebetulan bisa dilihat dari bentuk tubuh saya bisa dilihat teman-teman bisa saya sendiri memang suka kuliner teman-teman ya jadi buat saya tambah semangat itu bangkok katanya bapak saya kan bulan sudah pernah jadi kok saya ini punya pak sate-satean itu tambah keping teman-teman ya itu tambah semangat jadi saya kalau ada penolakan ya biasa lah ya tapi setelah lihat itu semua bangkok mau kemana-kemana jauh tambah semangat kayak gitu sih pengalamannya terus proses kerja kerasnya seperti apa-apa? jadi kalau mungkin waktu hainan itu kan ya gak capai pasti ada kualisi teman-teman ya jadi saat kejar hainan itu ya mau aja gak ada action yang bener-bener tajim siap hari konsisten gak ada seperti itu kalau pencapaian Thailand ini pelanggan-pelanggan lama itu saya gak berani follow up dulu follow up itu paling lemah pokoknya setelah orang ini beli saya tinggal setelah orang ini beli saya tinggal gak tanya perkembarannya gimana setelah pakai perangkannya gimana saya gak tanya itu teman-teman tapi setelah dari Thailand itu saya turun mentor kan kebetulan tipsnya katanya coba kamu full up kalau menurut-menurut nyamuk kayak gitu sih jadi saya coba full up satu satu persatu pelanggan saya terus dateni saudara-saudara mungkin dateni mantan apa mantan pengasuh saya waktu kecil kan kebetulan kerja di Taiwan jadi saya saya gak lompat pandang itu pokoknya saya tawarkan aja ke semua orang seperti itu sih berarti Pak Keegan ini pokoknya all on aja gitu ya pokoknya lakukan yang terbaik terus jadi di kondisi yang sempat gagal terus akhirnya punya semangat lagi akhirnya akhirnya capai luar biasa buat Pak Keegan ya itu beberapa kisah yang sangat luar biasa dari beberapa dari tiga teman kita dan buat teman-teman semua yang mau berangkat saya pastikan juga ada orang-orang berikutnya yang penting jangan hanya lihat hasil tapi lihatlah prosesnya ya mungkin mungkin kita lihat tiga orang wah luar biasa bisa berangkat mungkin ada orang yang belum pernah sama sekali ke luar negeri tapi satu kali berangkat langsung bisa ke eh belum pernah naik pesawat tapi satu kali naik pesawat langsung ke luar negeri itu banyak loh di komunitas CS banyak banget teman-teman ya anda nanti bisa berangkat juga oke boleh silahkan terima kasih jadi itu adalah beberapa kisah mungkin ada yang mau bertanya mungkin bagaimana untuk mencapai Singapura apa dan sebagainya udah paham semua ya rata-rata ya kalau anda misalnya masih kurang paham untuk anda bagaimana anda proses untuk anda bisa kejar ke Singapura ya silahkan anda bisa konsultasikan dengan mentor-mentor anda semua ya oke tidak terasa kita sudah di penghujung acara tapi sebelum itu kita mau putar satu video ya hand signal ya hand signal ya hand signal keke Indonesia lagu kebanggaan kita semua ya boleh mentor-mentor di belakang boleh bantu saya maju ke depan kita putar hand signal ya lagu kebanggaan kita Pak Arief Pak Bagus ini adalah budaya kita ya teman-temannya mungkin satu orang lagi Pak Chandra mungkin Pak Chandra Syariputra sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton